Intro Hai semuanya, ada yang tau penyakit hemoroids? Gak tau? Kalau mendengar penyakit wasir atau ambien, tau kan? Nah, sebenarnya apa sih penyakit ambien ini? Sebelum senjelasannya untuk kalian. Ambien atau wasir atau dalam bahasa kedokteran disebut hemoroid adalah kondisi di mana pembuluh darah di sekitar anus membentuk benjolan. Hal tersebut dapat terjadi ketika pembuluh darah mengalami pelebaran pada daerah anus dan sekitarnya. Ambien dibagi menjadi dua, yaitu ambien internal dan ambien eksternal. Untuk tingkat keparahan ambien itu sendiri pun mulai dari stadium 1 hingga stadium 4. Ambien internal Pembengkakan terjadi dalam rektum sehingga tidak bisa dilihat atau dirabah. Pembengkakan jenis ini tidak menimbulkan rasa sakit karena hanya ada sedikit syaraf di daerah rektum. Tanda yang dapat diketahui adalah pendarahan saat buang air besar. Ambien yang terlihat berwarna pink ini setelah sembuh dapat masuk sendiri, tetapi bisa juga didorong masuk. Ambien eksternal Menyerang anus sehingga menimbulkan rasa sakit, perih, dan gatal. Jika terdorong keluar oleh fesis, ambien ini dapat mengakibatkan penggumpalan, yang menjadikan ambien berwarna biru-ungu. Tingkatan atau stadium keparahan dari ambien atau wasir Stadium 1 Wasir yang berdarah tetapi tidak prolaps Stadium 2 Wasir yang prolaps dan menarik pada mereka sendiri, dengan atau tanpa pendarahan Stadium 3 Wasir yang prolaps tetapi harus didorong kembali oleh jari tangan Stadium 4 Wasir yang prolaps dan tidak dapat didorong kembali masuk Ambien terjadi ketika bantalan pembuluh darah pada rektum atau anus mengalami pelebaran dan pembengkakan Karena terjadinya tekanan yang terlalu berat secara berulang-ulang Maka dari itu, orang dengan banyak duduk lebih berpotensi besar mengalami wasir ketimbang orang yang selalu aktif bergerak Secara anatomi, ambien bukanlah penyakit Melainkan perubahan fisiologis yang terjadi pada bantalan pembuluh darah di dubur Berupa pelebaran dan pembengkakan pembuluh darah dan jaringan sekitarnya Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan Produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM Aman dikonsumsi Dan tanpa efek samping Produksi dari PT Denatur Indonesia Berikut adalah paket obatnya Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia Karena produk sudah terdaftar di BPOM Bersertifikat halal MUI Dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 Menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami Tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat Memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi Tanpa efek samping Terima kasih telah menonton